Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini, saya akan berikan tutorial Ataupun pembelajaran bagaimana cara membuat database di cpanel hosting Dan cara mengelola ataupun membuat table di cpanel hosting menggunakan phpmyadmin Sebelumnya, saya juga sudah jelaskan bagaimana cara membuat atau menginstall SSL di cpanel hosting Dan juga mengelola file di hosting menggunakan file manager Untuk linknya, bisa sobat klik ataupun lihat di tautan yang muncul di atas Jika tidak ada, silakan klik di bagian playlist atau video di channel Gatot ID Oke, langsung saja kita ke topik pembelajaran kali ini Bagaimana cara membuat database di cpanel hosting Dan saya asumsikan, sobat sudah masuk ke cpanel hosting seperti ini Ini adalah cpanel hosting Kita masuk ke bagian section database seperti ini Di bagian bawah, jika tidak ada, silakan scroll ke bawah Sampai menemukan database seperti ini Oke Dari section database ini, kita langsung Pilih menu mysql database Lebih enak dan lebih familiar digunakan oleh banyak programmer Kita pilih mysql database seperti ini Kemudian disini kita harus membuat database Kemudian membuat user Kemudian kita tentukan privilege dari user tersebut untuk mengakses database Oke, sekarang kita buat database terlebih dahulu Di bagian create new database ya Kita masukkan nama database yang akan kita buat Seperti ini Oke Jika sudah, kita klik tombol create database Sampai muncul notifikasi seperti ini ya Warna hijau Kemudian klik tombol go back Setelah database terbuat Langkah berikutnya yaitu kita membuat mysql user ya Kita masukkan user yang akan kita buat di bagian add new user Seperti ini Kemudian untuk password itu saya sarankan unique ya Dalam arti harus ada kombinasi huruf besar, huruf kecil Dan juga simbol seperti add, crash, dollar, dan lain sebagainya Tidak harus sama dengan nama database ya Biasanya itu membuat password itu seunik mungkin Agar lebih secure dan lebih power seperti ini Ini adalah password yang kita buat Di bagian strength itu juga muncul keterangan Bahwa password yang kita buat itu sudah strong ya Dalam arti kuat Nah setelah itu kita create user Proses create user sudah selesai Langkah ketiga yaitu tinggal kita membuat Privilege untuk user yang baru saja kita buat Untuk bisa mengakses database yang baru saja kita buat juga Kita scroll ke bagian bawah Kita scroll di bagian bawah itu ada Add user to database seperti ini Kita pilih usernya apa dan juga database nya apa ya Kita tunggu Kita pilih Kita pilih Kemudian kita cari nama database nya yang akan kita berikan privilege untuk user tersebut Kemudian klik add Nah disini ada muncul banyak pilihan ya Tapi rata-rata untuk aplikasi php.net ataupun yang lain itu Biasanya dipilih all prevalent ya agar lebih mudah aplikasi untuk mengenalinya Nah disini juga ada trigger update drop dan juga create new Database seperti ini ada overview ada view dan juga ada bagian select read ataupun yang lain Setelah kita pilih all prevalent Saya sarankan jika sobat menggunakan aplikasi php ataupun .net silahkan pilih all prevalent ya Nah ini setelah kita match change akan muncul notifikasi prevailed untuk user sudah dibuat ya Berarti database sudah bisa digunakan baik untuk aplikasi android php ataupun .net sudah bisa dilakukan Kita coba lakukan tes di php.meadmin Kita coba tes Kita cari nama database yang baru saja kita bikin apakah sudah muncul Nah seperti ini Ini adalah database yang baru saja kita buat ya Kemudian jika ingin menambahkan table disini Sobat bisa masuk di bagian frame create table di bawah Seperti ini Nah kita masukkan saya coba membuat satu tabel dulu nanti selebihnya sobat bisa membuat tabel yang lain kita buat table user Kemudian untuk kolom ini adalah jumlah kolom yang akan kita buat disini saya coba isi empat saja Kemudian saya isi id Kemudian untuk tipe itu kalau kita ingin menggunakan auto increment kita pilih integer dan untuk indexnya kita pilih primary key ya Kemudian di bagian auto increment kita aktifkan Dan kolom name berikutnya kita buat nama kemudian tipe dari nama ini adalah varchar ya Tidak harus persis sama seperti ini boleh berbeda ataupun boleh disesuaikan dengan kebutuhan developer ataupun tim analis di tempat sobat bekerja ya Seperti ini Ini contoh Dan tidak wajib harus seperti ini ya Oke kita klik save jika sudah selesai Nanti akan muncul database atau eh sorry akan muncul tabel baru di database ini ya kita tunggu beberapa saat sampai proses create table sudah selesai Nah ini adalah proses pembuatan table user sudah selesai ya Disini ada field field nya Nah untuk menambahkan record yang baru atau field yang baru kita klik tombol insert Kemudian kita isi untuk id tidak perlu karena bersifat auto increment ya Dalam arti sistem yang memberikan id pada data tersebut Kita isi di bagian nama dan juga alamat Kemudian klik go jika sudah Nah kita lihat apakah data tersebut sudah masuk di bagian table Nah ini adalah tampilan data yang sudah terinput di tabel ya Kita bisa lihat seperti ini Jika sobat ingin menghapus silahkan klik tombol delete seperti ini Oke Kita coba tutup kembali Kemudian saya ingin melakukan backup ya Kalau sobat ingin melakukan backup database itu Sobat bisa lakukan dari phpmyadmin ya Kita coba akses lagi phpmyadmin Nanti kita coba lakukan backup ya Itu adalah jangan dari mysl database untuk backup itu dari phpmyadmin seperti ini Oke Nah dari sini kita pilih database yang akan kita backup ya Yang barusan kita bikin tes db seperti ini Untuk membackup kita pilih export Pilihlah custom saat melakukan backup database Jangan menggunakan yang quick ya Takutnya nanti kita tidak bisa melakukan Nah di bagian bawah itu kita harus mengaktifkan Add drop file, table, procedure, view dan juga lainnya Dan kita cek bagian if not exist database Agar Sistem akan melakukan sync terhadap database yang akan kita import Biasanya kalau kita tidak aktifkan ini Jika ada tabel yang sudah ada Ataupun tabel yang dianggap sama Itu akan terjadi error saat kita melakukan backup atau restore Setelah selesai Pemilihan atau checklist dari Add drop database, table, view dan juga prosedur Kita klik tombol go di bagian bawah ya Kita scroll ke bawah Tombol go di bagian bawah sudah muncul Kita klik go Kita tunggu beberapa saat Karena proses backup itu akan muncul Di mana kita akan menyimpan Oke disini kita klik save saja Saya simpan di bagian download Itu terserah dari sobat yang ingin melakukan backup Yang mau disimpan di mana Itu sesuka Sukanya dari bagian database administrator Oke kita tunggu Proses backup Sudah selesai ya Nah ini kita juga bisa melihat Nama hasil download dari Tabel yang barusan kita backup ya Oke untuk cara membuat database di cpanel Cukup sampai disini Dan jika ada pertanyaan Ataupun Keluhan Kesulitan Membuat database di cpanel Silahkan kirim Di bagian komentar di bawah Saya akan coba bantu Untuk resolve Dan jika ada Teman-teman yang kesulitan Dalam mengelola cpanel Saya juga siap untuk membantu Atau memberikan masuk-masukan Dan itu tidak dikenakan biaya ya Kalau sobat Melakukan apa Kirim melalui komentar di channel Youtube Gatot Dot ID Oke sampai ketemu di tutorial video berikutnya Masih seputar cpanel Karena adanya permintaan Dari beberapa Komentar yang Minta dibuatkan untuk Pengelolaan cpanel ya Mungkin untuk nextnya Kita akan Lanjutkan ke materi-materi yang lain Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati